Assalamualaikum Hai semuanya Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam keadaan Cesehat walafiat, murah, rezeki Dan panjang umur ya Alhamdulillah kali ini Saya mau masak Nila bakar sederhana Ya teman-teman Nah disini saya udah Nyiapin 2 ekor Nila ini setengah kilo ya Dan udah saya cuci bersih Menggunakan jeruk Nipis Dan ini saya belah tengahnya ya Kemudian Apa aja sih bumbunya Jadi ini bumbunya Sederhana aja ya Tidak pake bumbu cabai Bawang ya Nah ini saya pake Garam sedikit Kemudian saya kasih Ketumbar Sedikit aja Secukupnya Kemudian Bubuk kunyit Dan ini terakhir Kaldu ya Boleh pake kaldu jamur Atau kaldu sapi Kemudian kita tuangkan 2 sendok Air putih Kemudian kita aduk Sebentar Teman-teman Juga bisa tambahin Kecap manis ya Kalau suka Nah disini Akan kita oles Di ikannya Seperti ini Jadi bumbunya Sangat simpel aja Teman-teman ya Cuman Garam Kemudian kaldu Ketumbar Dan sedikit Bubuk kunyit Kita oles Secukupnya aja Kita balik ya Nah kita olesin lagi Nah ini Sudah cukup ya Ini kita biarkan Selama 15 menit Supaya bumbunya Meresap ya Oke kita tutup dulu ya Nah udah 15 menit Ya teman-teman Ini saya pake Grill pan Kita masukkan 1 sendok Blue band Atau margarin Kita biarkan Mencair sebentar Kemudian Kita masukkan Si ikan ya Nah seperti Ini aja ya Simple banget Kemudian Kita tutup Sebentar Lalu kita kecilkan Apinya ya Kita tunggu Sampai mateng Nah ini Kayaknya udah mateng ya Kita balik Nah seperti ini aja ya Nah kalau Mau yang lebih Gosong lagi Bisa Lebih lama Durasi Bakarnya ya Kita kecilkan Apinya lagi Kita tunggu Sampai mateng Nah saya oles Lagi dengan Sisa bumbu Yang tadi Untuk jenis ikan bakar Ini lumayan lah ya Walaupun tidak sama Dengan Rasanya Kayak Dibakar Di arang gitu Tapi lumayan lah ya Nah ini dia Nila bakar Pakai teplon Buatnya Sangat sederhana Dan simple Banget Gak pake lama Dan kita Gak perlu repot Dengan Yang namanya Asap ya Nah ini Enak banget Dimakan Pakai sambal tomat Atau bisa juga Pakai sambal lesehan Sambal matah Atau Pakai sambal penyet Pokoknya Apapun Pasangan sambalnya Pasti Dijamin Enak Oke segini aja Video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum Sampai jumpa